Kalau di video sebelumnya, gue udah nge-review beberapa setrika kering. Nah, seperti Philips Diva, lalu ada Philips Alvinia yang harganya 300 ribuan. Ini kebetulan yang paling mahal di antara setrika kering yang lain. Dan di depan gue ada satu setrika lagi nih, sama dari Philips. Tapi ini tuh Philips yang terkesan jadul, legendaris, dan tahan lama gitu ya. Nah, ini adalah Philips klasik bisa kalian lihat. Nah, ini setrikanya. Di video kali ini, gue bakal review, lalu kita ngobrolin harga, fitur, dan apa sih bedanya dengan yang lebih modern. Dan gue bakal jelaskan di video ini. Nah, sekarang kita ngomongin dulu tentang produk ini. Nah, ini adalah Philips klasik. Nah, Philips klasik itu dibagi menjadi dua. Ada yang seperti ini, yang bentuknya jadul, yang dari zaman dulu, dari gue kecil gitu, itu dari mungkin penonton juga udah nggak aneh lagi ya, dengan bentukan seperti ini, setrika Philips klasik. Yang umurnya udah 30-40 tahun, pasti ngiranya itu, ya ini tuh bentuknya sama aja. Dan sampai sekarang pun masih dijual gitu ya, dengan bentuk klasik seperti ini. Dan sekarang sebenarnya Philips klasik itu ada dua jenis ya. Yang seperti ini satu, dan ada juga yang lebih modern dengan teknologi yang seperti ini lah, nggak beda jauh. Tapi kalau untuk Philips klasik yang ini, yang gue review ini, ini adalah salah satu setrika legendaris Philips. Dan sampai sekarang itu masih dijual dan banyak, masih banyak peminatnya. Soalnya kenapa? Soalnya, kalau mungkin ya bagi orang-orang zaman dulu, yang waktu kecilnya ada pengalaman dengan setrika Philips ini, ya mungkin mereka tuh mempunyai kesan yang setrika ini tuh bener-bener awet gitu, tahan lama, habis itu tuh nggak cepat rusak, dan mudah buat dirawat. Mungkin itu sih yang menjadi faktor setrika ini tuh masih eksis sampai sekarang gitu ya. Nah, ini tuh sebenernya setrika yang udah gue punya udah lama. Dan kebetulan ini tuh masih bisa digunakan, tapi untuk sekarang gue nggak ngegunain lagi. Soalnya udah ada beberapa, ini ya, tampilan yang udah nggak layak gitu ya. Dan di sini juga udah banyak baret-baret. Dan di video kali ini, gue sekalian ngobrolin dengan, apa ya, dengan yang baru ini. Perbandingannya itu seperti apa. Nah, ini adalah Philips klasik. Dan untuk harganya, Philips klasik itu ada dua. Kalau Philips klasik yang ini, walaupun keteresan jadul, itu harganya masih mahal. Termasuk mahal menurut gue ya. Nah, kalau misalkan Philips klasik ini tuh harganya kurang lebih 300 ribuan. Tapi ada juga yang lebih modern. Dengan desainnya yang lebih modern, bentuknya sepertinya dengan teknologi yang lebih bagus, tapi desainnya itu klasik. Nah, itu juga harganya nggak beda jauh dengan yang klasik legendaris ini. Padahal, misalkan kita bandingin, harusnya ini lebih jadul, harganya lebih murah, tapi, ya, kenyataannya nggak. Walaupun tersan jadul, ini sama aja harganya dengan yang modern. Tapi menurut gue, misalkan kalian pengen beli, lebih baik beli yang modern sekalian aja. Soalnya, ya, lebih kekinian gitu, secara desain. Dan lebih banyak, ininya, fiturnya menurut gue. Nah, sekarang kita bahas setrikanya. Nah, untuk harga, tadi gue udah jelasin ya, ini tuh 300 ribuan aja. Misalkan kalian pengen beli, tentunya link pembelian ada di deskripsi, ada juga kolom komentar, jangan lupa, klik dulu. Nah, setriknya legendaris ini tuh, ya, bentuknya itu bener-bener jadul gitu ya. Dan kalian lihat, ini bentuknya nih. Seperti ini doang sih. Dan sebenarnya bentuk seperti ini tuh nggak aman-aman-aman untuk anak-anak. Pasti kalian juga pernah ngerasain. Kalian tuh pernah kepegang ininya pas lagi panas-panasnya, atau nggak ada kain yang mungkin ngelilit gitu ya bagian sini dan mengakibatkan ya si kain itu bener-bener terbakar. Nah, itu salah satu kelemahan dari setrika ini. Ini tuh bener-bener terlihat kayak open space gitu ya. Ini terbuka banget semua. Berbeda dengan yang modern. Biasanya yang modern itu bentuknya seperti ini. Dan bentuk seperti ini tuh lebih aman gitu ya, buat anak-anak apalagi. Jadi kita tuh pas lagi bawahnya panas-panasnya gitu ya, kita tuh nggak akan bisa kepegang untuk bagian samping-sampingnya, soalnya ini plastik. Jadi kok untuk plastik seperti ini? Gak enaknya tuh ya kurang aman. Dan untuk yang plastik seperti ini, bentuknya itu bener-bener kayak yang jadul banget gitu ya. Ini bentuknya seperti ini. Berbeda dengan yang modern. Kalau yang modern itu bentuknya agak melengkung gitu ya. Nah, agak melengkung. Dan kenapa bentuknya agak melengkung? Nah, ini tuh karena dia itu didesain buat kenyamanan. Misalkan kita nyetrika kancing atau enggak bagian sela-sela yang suede dijangkau. Tapi kalau untuk yang ini, yang klasik. Ini tuh bener-bener klasik banget. Gak ada fitur apapun. Gak ada kenyamanan apapun. Nah, untuk si setrika ini, ini tuh dia tuh untuk watt-nya 300 watt. Dan untuk kabel bisa kalian lihat, ini udah pernah diganti ya satu kali ya. Dan bagian kabel pun gak ada fitur spesial apapun. Nah, misalkan di yang modern, ini ada beberapa fitur modern seperti ini tuh bisa di-adjust. Jadi menyesuaikan kitabannya setrika. Kalau yang ini sama, gak bisa. Tapi kalau untuk yang ini, ini biasa-biasa aja sih. Nah, kalau buat ini kabelnya, by the way, udah diganti. Si ininya juga udah diganti. Yang gua soalnya, pasti permasalahan setrika seperti ini tuh ada di kabel gitu ya. Jadi walaupun kabelnya udah bagus, karena kita nyetrika ngegosok-gosok itu banyak pergerakan, ya kadang-kadang mengakibatkan kerusakan di situ. Tapi untuk bagian atasnya, ini masih awet. Ini tuh dilapisi plastik yang biasa aja ya. Misalkan kalau Avinia dan juga Diva itu, dia tuh ada desain seperti ini. Bisa kalian lihat di layar. Tapi kalau untuk yang ini, enggak. Nah, biasanya di paket penjualan, kita tuh dikasih bahan yang sama gitu ya, untuk si ininya ya, kabelnya. Nah, ada perbedaan dengan yang modern sama yang lama. Nah, kalau yang ini, si produk klasik, dia itu panjangnya kurang lebih 1,9 meter. 2 meter kurang. Nah, kalau yang ini, berbeda banget. Kalau yang si Diva itu kurang lebih 1,6 meter. Kalau untuk si Avinia, dia tuh 1,8 meter. Nah, ini perbedaan yang menurut gue cukup, ini ya, cukup panjang gitu. Apalagi misalkan kita bandingkan dengan si Diva ini, yang harganya lebih murah. Oh iya, dan satu lagi yang gue belum menjelasin. Gue kelupaan. Jadi misalkan kalian pilih striker modern dari Philips, dia tuh desainnya tuh udah bisa, apa ya, jadi buat melilit kabel tuh enak gitu ya. Kayak si Avinia ini. Nah, dia tuh nggak ada masalah buat pelilitan kabel. Dan kalau si Avinia seperti ini, karena si atasnya bisa di adjust gitu ya, jadi dia tuh menyesuaikan lilitannya dengan si desain ininya. Jadi lebih rapih lagi gitu ya. Jadi lebih tahan lama untuk si perkabelannya. Kalau misalkan Philips Diva, dia tuh bisa dililit, tapi ada kelemahan di bagian atasnya. Di sini tuh dia tuh masih tertekuk dengan nggak rapih gitu ya. Tapi kalau untuk si klasik, itu nggak ada pikiran seperti itu. Kita tuh misalkan mau ngelilit gitu ya. Nah, ngelilitnya tuh agak susah-sosahnya, nggak ada tempat buat ngelilit gitu. Emang di desain anti-lilitan. Sebenernya bisa sih dililit seperti ini. Tapi ini tuh agak maksa banget gitu ya. Agak maksa banget. Jadi kebanyakan orang-orang ngelilitnya tuh, si strikan ini tuh jadi lilitnya tuh ke atas gitu ya. Biasanya gitu nih. Biasanya orang tuh ngelilit si strikan ini tuh ke atas seperti ini. Nah, gitu sih perbedaannya. Kalau misalkan si strikan modern ini dililit ke atas seperti ini, ini nggak bisa gitu. Jadi perbedaan lilitan di sini, ini bakal berpengaruh terhadap kenyamanan kalian. Dan juga jangka panjangnya, si kabel ini tuh ya bisa cepat rusak atau nggak. Nah, untuk desain si ininya, apa sih? Strika ini sama aja sih dengan strika yang lain. Cuman bedanya, dia itu bentuknya klasik, dan ini tuh bener-bener bentuknya kotak gitu ya. Biasa aja gitu ya. Dan untuk tombol ininya, kenopnya, ya ini biasa aja ya. Bisa diputer dan ada icon-iconnya di sini. Dan untuk lampu indikator, ini bener-bener besar, terkesan jadul, dan biasa aja. Nah, untuk di bagian atas, kalau misalkan yang strika modern ini, dia tuh ada teksturnya gitu ya. Kayak ada teksturnya. Buat dipegang itu kan nyaman gitu ya. Jadi ada beberapa tekstur, dan bentuknya itu ngelengkung. Tapi kalau untuk yang klasik, ini nggak. Bentuknya itu bener-bener lurus, dan di bagian depan handle-nya itu ada kayak semacam tekstur buat megangnya gitu ya. Jadi misalkan kita pegang, ini posisi trenernya itu seperti ini. Tapi kalau untuk yang modern seperti ini, ya kita mau megang depan banget, atau nggak samping banget, ini nyaman-nyaman aja. Soalnya lebih ergonomis yang ini, secara pemakaian. Kalau untuk yang ini, ya biasa aja sih. Nah, lalu ada perbedaan lagi di sisi teknologi, di bagian bawah. Ini adalah bagian tapak ininya ya. Tapak strikan. Misalkan kita bandingin dengan yang modern gitu. Kalau yang modern itu, bentuknya itu agak melengkung, yaitu menyesuaikan dengan desain, apa ya, kenyamanan kita, ini ya, nyetrika gitu. Tapi kalau untuk yang ini, ini biasa aja. Bentuknya kayak segi, segi berapa sih? Segi lima. Nah, kalau untuk ini, bahannya itu, ya besi biasa. Lama-kelamaan, dia itu bakal, seperti ini nih. Nah, ini tapaknya karena seringnya dipakai, kepanasan juga. Dia itu meninggalkan noda. Dan di bagian depan pun sama. Dia itu, bahannya itu kayak besi, kayak stainless atau aluminium gitu ya. Dia itu mengantarkan panas dengan baik. Tapi jeleknya itu, ya, kalau udah kelamaan itu ada tapak-tapak seperti ini. Kayak coretan-coretan, kayak gesekan-goresan gitu ya. Nah, bahan ini tuh, ini adalah bahan yang bener-bener basic buat setrikaan. Makanya wajar aja, seperti ini bentuknya. Sama sih, seperti dengan Philips Dipa. Philips Dipa juga sama. Bahannya basic. Tapi, dia itu memiliki desain yang modern. Nah, tapi misalkan kalian pengen yang lebih bagus lagi, itu lebih baik kalian beli yang seperti ini. Nah, ini tuh, Philips Affinia gitu ya. Nah, Philips Affinia itu, bahannya itu, udah lebih bagus gitu ya. Jadi, bahan setrika ini itu, ada yang kayak ceramik gitu, ada yang besi seperti ini. Tapi, kalau untuk si, bahan ini tuh, si Affinia itu, dia tuh masih besi atau enggak ya? Kayaknya masih besi, tapi dia tuh punya teknologi kayak namanya tuh, Dina Glade gitu ya. Jadi, secara teknologi, dia tuh, bisa lebih licin gitu ya, daripada setrika, yang berbahan besi pada umumnya gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin ini lagi. Jadi, ini tuh bahannya biasa aja ya. Tapi, misalkan kalian beli yang modern gitu ya, yang Philips Classic yang ini. Nah, dia tuh teknologinya tuh, lebih ngikutin ke yang modern gitu ya. Kayak, Philips Deepa, atau enggak Philips Affinia. Jadi, menurut gue secara kenyamanan, lebih baik kalian beli yang model klasik, tapi yang modern. Gimana sih, klasik tapi modern? Kalau ini klasik, tapi jadul ya gitu. Sebenarnya, mau gue jelasin perbedaannya, atau enggak gimana, ya, nyetrika ya, tetap lah nyetrika gitu. Apalagi misalkan kalian yang nyetrikanya, pakai mbak-mbak, itu enggak akan kerasa, walaupun gue ngejelasin fiturnya, atau segala macem. Itu enggak akan ngaruh. Apalagi misalkan kalian suka, di-launter. Tapi misalkan kalian ibu-ibu gitu ya, yang suka nyetrika sendiri, lebih baik kalian mengutamakan kenyamanan. Nah, gue reklamandasiin, kalian beli yang Philips Affinia, atau enggak, kalian beli Philips Classic, tapi yang lebih modern, yang ini nih. Soalnya, lebih nyaman gitu ya, pakai yang kedua merek itu, daripada Philips Legend seperti ini. Klasik, tapi legend. Tapi, untuk yang legend ini, dia itu ada nilai plus, di sisi ketahanannya. Pasti ibu-ibu, dari kecil gitu, sampai dewasa, pasti di dalam otak kalian itu, bakal terekam. Lu, ini tuh setrika awet banget, dan setrika ini tuh, bener-bener dipakai sama orang tua bertahun-tahun. Ini yang menjadi nilai plus dari, dari Philips Classic. Jadi, lebih ke, apa ya, brandingnya itu, udah terbentuk sih, daripada yang ini. Nah, thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini, sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Dan, misalkan kalian pengen beli, tentunya link pembelian ada di deskripsi, dan juga kolom komentar. Jangan lupa, klik dulu.